Dua, tiga, empat Ini guys, ada yang kembar siam Ya ampun, harta karun Setelah kemarin kita ajakin kalian jalan-jalan ke Europa Park Kali ini kita mau ajakin kalian jalan-jalan next sepeda Yeay Eits, jangan lupa beli sepedanya dulu ya Oh iya mas, soalnya sayang banget kalau tinggal di Baden-Baden gak punya sepeda Iya dong, sepeda dan gerobak buat Resya Ah, Resya naik gerobak Jadi ini sepeda pertama keluarga kita Dengan sepeda ini, kami mau jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat indah di kota Baden-Baden Sekalian bakar lemak Sekalian hidup sehat dan bisa bareng-bareng keluarga Oh iya Oke akhirnya kita berhenti dulu di taman ya istirahat disini Padahal tadi awalnya kita mau kemana? Kita mau ke kebun anggur, cuma ada peristiwa yang membuat kita tidak jadikan kebun anggur Peristiwa panik dan kacau balau tadi Aku udah ngebayangin sih bakal terjadi kepanikan itu Karena pertama, jadi intinya gini Kita mau ke Noe Wire, itu tuh lumayan jauh sekitar 14 km Aku belum sanggup nih, otot aku belum terlatih untuk ngegoe sepeda 14 km Jadi kita memutuskan naik bus sampai ke Noe Wire Terus di Noe Wire baru kita keliling-keliling kebun anggur Di sana naik sepeda Dari panjang sepeda plus dengan trailer Aku tuh udah ngebayangin, ini gimana cara masuknya? Tadi aku udah coba melakukan hal preventif Nanya sama si supir, supir yang lagi istirahat Bisa gak sih ini masuk ke dalam bus? Dia bilang bisa, bisa gitu Terus aku liat lagi, panjangnya segini Padahal tempat si kinderwagen tuh gak sampai selebar itu gitu kan Akhirnya, yaudahlah nanti pas udah bus 2.16-nya dateng Aku coba masukin air dulu Pas bus-nya dateng, udah nunjukin tiket Mulai tuh panik, aduh-aduh masuk gimana nih? Karena pintu sepeda itu agak ke belakang Aku harus muter, muter-mundur gak bisa Muter ke solo, nabrak ke bunga-bunga Aduh gimana-gimana, akhirnya sepedanya aku angkat Pas sepedanya aku angkat, si tasnya jatuh Buak, tasnya jatuh, ngehantem si sparkboard belakang Suak, keluakannya patah Terus, udah coba dorong lagi masuk, dorong masuk Pas udah masuk, wah nabrak nih, gak bisa, gak bisa nih Gak muat, gak muat, gak muat Akhirnya aku bilang, udah maaf-maaf gak jadi Akhirnya kita mundur, keluar lagi Ya udah kacau balong, kayak gitu Udah kita jalan-jalan disini dulu Kayaknya, caranya itu, si trailer harus dicopot dulu tuh Si sangkolannya harus dicopot dulu Terus dia jadi kayak si proli, dimasukin sendiri Baru sepeda masuk nanti, satu, dua Kayak gitu caranya Ya belajar dari kesalahan Kayaknya aku nanti pengen beli deh Yang untuk dudukan bayi langsung disitu Supaya gak usah kayak gitu Ini kalau lagi pengen piknik, lagi pengen jalan-jalan Kita pakai gitu Gitu, oke lah Nih Reza, dari tadi dia Gatau lah ngeliat kamera ya Pengen nyawil ya Iya ya Iya ya Oke deh Perjalanan pertama kami mengunjungi kebun anggur di atas bukit Ini adalah salah satu kebun anggur terbesar di Jerman Lokasinya di Neue Wire dan dapat ditempuh menggunakan bus langsung dari depan rumah kami Misdi memutuskan untuk mendorong sepedanya Ayo kok didorong sih Hingga ke atas bukit Karena baginya sepeda untuk didorong Bukan untuk dikayu Yee biarin Merah tau Masa aja yang buang-buang tenaga Udah tau tanya akan masih dikayu Satu Dua, tiga, empat Satu Dua, tiga, empat Wuuu Bagus banget ya sayangnya Lid in der gemarkungen der stadt Baden-Baden Und der gemeinde Sinsheim Weigen welchen schon der nama verspricht zona Gutenwein und eine außergewöhnlich stimmungsvolle lokation Kita sekarang disini Nah ini virus rasa nih Sampai ke oven bu Bu, panjang Sepanjang jalan ini tuh adalah Kebun anggur Luas banget Ladang hijau dan pemandangan sisi kota Tampak dari tempat kami berpijak Menara gereja menjulang menunjukkan lokasi dimana titik tengah kota Kami bersepeda menuruni bukit Sambil menikmati pemandangan alam dan udara yang sejuk Mengabadikan dan merekam memori dari atas langit Berbaris Mengayuh mengikuti jalur Kembali ke tempat kami tinggal Sekian cerita kami bersepeda di kebun anggur Baden-Baden Selanjutnya kami akan ajak kalian ke kebun stroberi Hari ini kita lagi di Kebun stroberi Kebun stroberi Kita mau petik stroberi Sebenarnya dari sejak dari kita di Mulham sih Kita pengen metik stroberi Tapi kita gak tau tempatnya dimana Kita gak punya sepeda, gak punya kendaraan Nah pas banget nih Pas kita sekarang tinggal di Baden-Baden Ada kebun stroberi deket rumah ya Iya Iya Yuk langsung yuk kita ketepuk kebun stroberi Yuk Petik stroberi Kebun stroberi ini pun tidak jauh dari rumah kami Hanya cukup menaiki bus 2018 hingga ke sunwire Kemudian jalan sedikit deh hingga ke ladangnya Jadi kita metiknya tuh sepuasnya guys Tapi nanti disana ditimbang 500 gram harganya 2 euro Atau sekitar 30 ribu lebih lah Nah Ruls kita bisa makan sepuasnya kalau disini Jadi niatnya kita mau bawa blender ya mas ya Sama gula Mereka belum tau sepau banyak kita bisa makan di tempat Ada 10 orang aja kayak kita ya Rekusi bangkrut ini Kumpul rame-rame datang pake bus ya nak Datang pake bus turun Tujuannya makan di tempat Mau dah lah ya 2 euro Ini kan ibu-ibu pengajian gitu mas Ini malis banget guys Jadi guys ada yang kembar siam Ya ampun Harta karun Ini buah apain Ini nak liat nak Tuh temen-temennya tuh ya Allah Ini nak buka nak Harta karun Ya Allah Tuh ada lagi di bawah Bersembunyi Hamil dia Hamil Tuh Oke jadi tempat metik stroberinya tuh Ada dibagi jadi beberapa bagian Karena stroberinya ada beberapa jenis Yang tadi tuh yang besar-besar stroberinya itu stroberi Asia Sekarang kita ada di stroberi Apa namanya mas? Cherry Lila Lila apa? Lupalah namanya apa Ini stroberinya kecil-kecil Tapi manis Nih Segede gini Asia nih guys Punya Asia Jalan-jalan dua hari terakhir ini Cukup mengingatkan cinta kita kembali kepada alam Yang artinya Kita masih pengen nih ngajakin kalian jalan-jalan lagi Stay tune terus ya di Youtube MRMS Dan mari kita berpetualang bersama Dadah Sub indo by broth3rmax